Kasus monkeypox atau cacar monyet di Indonesia kian hari kian bertambah. Mengutip dari laman kemenkes, meskipun daya tular dan fatalitasnya di bawah COVID-19, namun masyarakat diharapkan untuk tetap waspada. Lalu, seperti apa perkembangan kasus dan bagaimana usaha penanggulangannya? Kita akan bahas bersama Muhammad Syahril, Juru Bicara Kementerian Kesehatan. Pak Syahril, selamat sore. Terima kasih atas waktunya. Ya, selamat sore, Bayu. Salam sehat. Salam sehat selalu, Pak Syahril. Kita ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu, per hari ini sudah berapa kasus positif yang dideteksi oleh Kementerian Kesehatan dan bagaimana, di mana saja sebarannya? Ya, jadi per tanggal 30 Oktober sudah terkonfirmasi 24 kasus yang tersebar. Dan di Jakarta sebanyak 19 DKI Jakarta, kemudian 4 di Banten dan 1 di Bandung. Jadi ada 24 kasus. Tapi Alhamdulillah, gejalannya semuanya ringan ya. Tidak terlalu berat, walaupun memang harus diisolasi di rumah sakit. Nah, isolasi ini tujuannya adalah agar tidak terjadi pendularan kepada orang lain. Nah, sehingga harapannya orang yang sedang terkena ini tidak berkontaminasi dengan orang lain dan akan mencegah timbulnya pendularan-pendularan yang baru. Itu, Pak. Baik. Ini kan berarti orang yang positif terkena monkeypox harus diisolasi, seperti kata Pak Syahril. Nah, kami ingin mengetahui, Pak, sebenarnya bagaimana virus monkeypox ini menyebar pada sesama manusia. Kita kan mengetahuinya dari aktivitas seksual, seperti itu. Apakah ini menjadi faktor satu-satunya atau sebenarnya ada cara lain untuk menular? Ya, apa? Bisa didengar suara saya? Ya, terdengar, Pak. Bisa saya ulangi, Pak, pertanyaannya atau Bapak sudah mendengar? Oke, baik. Silahkan, Pak. Silahkan, silahkan. Jadi, monkeypox ini sebetulnya adalah zoonosis ya, yaitu penyakit yang berasal dari hewan yang awalnya di tahun 1958 itu menyebar antar sesama hewan dan kemudian tahun 70 bisa menyebar ke manusia. Oke. Dan saat ini bisa menulari kepada manusia ke manusia. Nah, penularannya itu melalui kontak langsung ya. Jadi, orang ke orang lain itu berkontak langsung, apakah itu berpegangan tangan, kemudian berpelukan, atau berhubungan badan lah. Di mana di dalam tubuh orang yang sedang sakit makipok, itu ada cacar-cacar atau ruang-ruang yang ada di buka maupun telapak tangan yang khas pada makipok ini. Nah, apabila itu terkena ke orang lain, kontak langsung itu menjadi sumber penularan. Nah, makanya jadi kontak langsung yang biasa terjadi pada kasus yang sudah kita temukan ini memang berhubungan dengan seksual ya. Oke. Jadi, apakah hanya dengan berpegangan tangan saja itu bisa tertular, seperti contohnya cacar air, atau ini harus ada droplet atau cairan yang masuk ke dalam tubuh manusia baru bisa tertular, Pak? Jadi, ada dua, Mbak ya. Satu, dia kontak langsung. Oke. Jadi, berpegangan tangan, atau berpelukan, atau berhubungan badan lah. Jadi, dia kontak langsung. Atau kontak tidak langsung, jadi orang yang kena cacar bonnet atau mengkipok ini, cairannya itu kena pakaian, handuk, atau surprise, yang apabila itu dikena kepada orang lain, maka itu juga menjadi sumber penularan. Jadi, ada dua hal yang menjadi sumber penularan, bisa melalui kontak langsung, maupun kontak tidak langsung. Oke, baik. Jadi, bisa secara kontak langsung, dan juga kontak tidak langsung. Nah, Pak, jika misalnya ada seseorang yang terinfeksi monkeypox atau cacar monyet, separah apa virus ini dapat berdampak pada tubuh manusia? Apakah bisa sampai menyebabkan kematian, atau seperti apa yang paling parah? Ya, jadi, mengkipok ini ada dua fase, ya. Dua fase apabila dia menulari ke orang lain. Yang pertama adalah fase prodromal, atau fase inkubasi, sehingga orang ini baru timbul gejala, gejalanya tadi demam tinggi, sakit kepala yang hebat, bahkan ada pengembesaran kelenjar limpe di leher, bapu di ketiak, ya. Nah, itu sekitar lima hari, Pak, ya. Nah, apabila ini berlanjut, maka disebut dengan masa invasi, di mana masa invasi ini akan timbul cacar atau ruam-ruam itu yang ada di muka dan di tangan yang paling khas. Berbeda dengan cacar air yang hampir seluruh tubuh. Nah, ini masanya sekitar lima sampai dua puluh satu hari. Nah, jadi, kedua masa inilah yang menjadi perhatian kita bersama yang sangat menulari, yaitu di masa invasi, ya. Timbul bercak-bercak yang tadi bisa menyebabkan kontak secara langsung kepada orang yang lain. Baik, jadi, hingga saat ini belum ada kasus kematian dari cacar monyet, ya, Pak, ya. Dan kami juga mencatat bahwa Kemenkes memprediksi kasus cacar monyet dalam satu tahun ke depan ini bisa mencapai 3.600 kasus. Nah, ini kan sebenarnya angka yang cukup banyak, Pak. Bagaimana perhitungannya hingga angka tersebut bisa disimpulkan? Jadi, untuk sampai saat ini, kami jawab dulu, Alhamdulillah, belum ada angka kematian dari kasus cacar monyet atau mangkipok di Indonesia. Dan secara laporan di tingkat dunia, memang hanya kecil, ya, di bawah 1%. Nah, perhitungan tadi itu secara akumulatif, Pak, ya. Jadi, dari hari ke hari, tetapi, kasus mangkipok ini, kan, sebagian besar itu sembuh sendiri, Pak. Jadi, jangan khawatir kepada masyarakat, apabila kena, untuk tetap dilakukan isolasi agar tidak terjadi penularan, dan yang memang sakitnya agak berat, itu diobati. Jadi, sekali lagi, kematian sangat jarang. Tapi, walaupun jarang, menjadi perhatian. Karena 1% juga bisa menyebabkan kematian orang yang memang dengan komorbit atau dengan daya tahan tubuh yang sangat rendah. Itu harus kita hati-hati, ya. Oke, jadi tidak usah panik, ya, masyarakat Indonesia, tapi tetap puas pada. Baik, terakhir, Pak. Terakhir, bagaimana dengan ketersediaan vaksin dari mangkipoks di Indonesia? Kemarin saya mendengar info bahwa ada bantuan dari ASEAN, tapi untuk setahun ke depan, apakah kira-kira bantuan tersebut cukup atau bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi, untuk tahun 2023 ini, kita sudah menyiapkan vaksin khusus di Jakarta, sebetulnya. Karena Jakarta sangat banyak, tetapi itu nanti bisa kita bagikan ke daerah lain, apabila daerah lain membutuhkan. Jadi, saat ini kita yang ready atau tersedia ada 500 untuk orang. Berarti ada 1000 dosis. Karena satu orang itu kan dua kali dilakukan vaksin dengan selang satu bulan, Pak. Jadi, ada 500 orang. Dan, Alhamdulillah, berkat kerjasama dari negara-negara ASEAN, kita juga akan diberikan bantuan vaksin untuk di masa mendatang. Baik, baik. Terima kasih banyak atas informasinya dan perbincangannya. Pada sore hari ini, Muhammad Syahril, Juru Bicara Kementerian Kesehatan. Selamat sore, Pak Syahril. Salam sehat selalu. Ya, selamat sore, Bayu. Salam sehat semuanya.